Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Fa'intawallahu fa'kul khasbi allahu la'ilaha illahu alaihi tawakaltu wa huwa rabbul arsil adim Sahabat channel youtube Taman Surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis pengasuh dari channel youtube Taman Surga mari kita awali pertemuan ini dengan mengucapkan kalimatu tahmid bersama-sama bikaulina alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ala sayyidina muhammad sholawat serta salam ya Allah SWT mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah SAW Rasul yang sangat kita nantikan syafaatnya besok pada yaumul akhir amin allahumma amin sahabat channel youtube Taman Surga hari ini kita akan belajar bersama mengenai adab dalam berdikir yang sesuai sunnah dan benar ketika berdikir itu ada anjuran yang hal ini bisa menjadikan kita sempurna di dalam berdikirnya jadi orang yang melakukan berdikir ini dianjurkan dalam keadaan yang paling afdol atau keadaan yang paling sempurna jika dia sambil duduk di suatu tempat maka hendaklah menghadapkan dirinya ke arah kiblat dan duduk dengan sikap yang penuh dengan rasa khusuk kemudian merendahkan dirinya di hadapan Allah SWT melakukan zikir dengan tenang anggun dan menundukkan kepala jikalau ia melakukan zikir bukan dengan cara tersebut maka tetap diperbolehkan dan tidak makroh bila hal tersebut dilakukan karena uzur tetapi jika tanpa uzur berarti dia telah meninggalkan hal yang paling sempurna atau paling afdol di dalam berdikir nah dalil yang mengatakan tidak makroh ialah firman Allah SWT pada surat Ali Imran ayat 190-191 sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi ditambah lagi di dalam kitab sahihain disebutkan sebuah hadis melalui Siti Aisyah yang menceritakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersandar ke pangkuanku ketika aku sedang haid lalu beliau membaca Al-Quran riwayat hadisnya dari Imam Bukhari dan Imam Muslim kemudian di dalam riwayat terakhir juga disebutkan bahwa sedangkan kepala beliau berada di pangkuanku ketika itu aku sedang haid dan yang terakhir Siti Aisyah atau Sayyidah Aisyah R.A. mengatakan bahwa sesungguhnya aku membaca wirid Al-Qur'anku sambil berbaring di atas tempat tidur jadi disini ada hal yang akhdal hal yang sempurna dalam berdikir itu yang pertama tadi adalah satu menghadapkan dirinya ke arah Qiblat duduk dengan sikap yang penuh dengan rasa khusuk merendahkan diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala tenang anggun dan menundukkan kepala jika tidak dilakukan dengan seperti itu karena ada nak udur juga tidak apa-apa karena dalil-dalil yang sudah saya terangkan tadi di atas silahkan kalau memang ingin mengulangi video ini bisa diputar ulang dan didengarkan kembali sampai kita benar-benar mendapatkan ilmunya mudah-mudahan video yang sangat singkat dan sederhana ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan jika ada manfaatnya itu datangnya langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala kalau ada kesalahan mohon maaf dan saya minta maaf terima kasih sudah mendengarkan video ini Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sampai ketemu pada video Taman Surga yang berikutnya terima kasih